Kembali di Kompas Yang Saudara, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menjadi saksi bagi terdakwa kesudukan korupsi pengadaan gas alam cair, yakni mantan Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan yang digelar di pengadilan Tipikor Jakarta. Yusuf Kala hadir di pengadilan Tipikor menjadi saksi meringankan bagi terdakwa Karen dengan membantah dakwaan dari Jaksa yang menyebut Karen terlibat dalam proyek pengadaan LNG yang merugikan negara. Yusuf Kala dihadirkan kaitannya dengan perintah jabatan yang mana saat itu JK masih menjabat sebagai Wakil Presiden. KPK sebelumnya menyatakan menghadirkan saksi meringankan merupakan bagian dari proses hukum. Kubu terdakwa bisa memberikan pembuktian terbalik atas tuntutan Jaksa dalam kasus pengadaan LNG di PT Pertamina. Sebelumnya mantan Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan didakwa merugikan negara sebesar 113,84 juta dolar AS atau setara 1,77 triliun rupiah terkait dugaan korupsi pengadaan LNG di Pertamina tahun 2011 hingga 2014. Karen diduga memberikan persetujuan pengembangan bisnis gas pada beberapa kilang LNG potensial di Amerika Serikat tanpa pedoman pengadaan yang jelas. Ia hanya memberikan izin prinsip tanpa dasar justifikasi, analisis teknis dan ekonomi serta analisis risiko. Sudah ada rekan kami Tifal Solesa yang saat ini berada di pengadilan TPKOR yang memantau sidang dugaan korupsi pemilihan gas alam cair atau LNG yang mendakwa mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Tifal, hingga saat ini apa saja penjelasan yang telah diberikan oleh JK saat pemilihan gas alam cair atau LNG oleh Pertamina yang diduga dikorupsi? Soal proses pembelian itu, JK di Mukasidang dalam proses persidangan lanjutan kasus dugaan korupsi pembelian gas alam cair atau LNG yang didakwakan terhadap mantan Direktur Utama Pertamina Persero Karen Agustiawan ini mengaku tidak mengetahui soal proses itu. Secara detailnya pembeliannya seperti apa, prosedurnya bagaimana, namun yang bisa dipastikan di sini bahwa untuk aspek kebijakan energi yang diambil oleh pemerintah saat ia menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia di saat Karen ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina Persero, ini sudah dikeluarkan dalam dua bentuk peraturan, yakni dalam bentuk peraturan Presiden dan juga instruksi Presiden yang pada hakikatnya tidak memberikan batasan kepada PT Pertamina Persero untuk melakukan pembelian sejumlah Pembelian gas alam cair, terutama spesifiknya begitu, LNG, Liquified Natural Gas, untuk kebutuhan nasional tidak terbatas pada pembelian di dalam negeri, tapi juga Pertamina diberikan kelonggaran atau keleluasan untuk memenuhi stok gas alam cair ini dari luar negeri. Itu hal yang dipegaskan oleh JK dalam proses sidang hari ini. Saat tadi ditanya oleh penasihat hukum Karen Agustiawan, Lohut Pangaribuan, ia menjelaskan toal proses dari terbentuknya dua peraturan itu tadi, peraturan Presiden dan juga instruksi Presiden tentang kebijakan energi nasional, yang pada hakikatnya ini didasarkan pada kondisi krisis energi yang dialami Indonesia waktu itu di tahun 2005, sehingga kemudian diberikanlah atau dikeluarkanlah peraturan Presiden saat itu dan juga instruksi Presiden agar seluruh lembaga-lembaga terkait ini bisa melakukan pembelian untuk menambah stok energi di dalam negeri. Itu spesifiknya yang diterangkan oleh JK saat ditanya oleh Lohut Pangaribuan tadi di bagian awal proses persidangan. Hal lainnya juga yang menarik dicermati di sini adalah faktor-faktor apa atau indikator apa yang dijadikan dasar untuk penetapan harga beli dari energi ataupun juga spesifik dari LNG ini sendiri, termasuk salah satu faktor yang dijelaskan oleh JK tadi adalah aspek geopolitik. Yang mencontohkan untuk kondisi sekarang saat geopolitik Rusia dan Ukraina ini memanas, masih memanas, ini berhubungan langsung juga dengan harga gas alam cari yang naik dua kali lipatnya. Lebih lengkap ini saya coba ajak Anda untuk menyimak keterangan dari Yusuf Kala yang bersaksi dalam sidang hari ini. Energi, khususnya gas itu sangat dipengaruhi pertama oleh tingkat produksi gas di dunia ini, kedua oleh geopolitik, ketiga dientukan oleh iklim. Nah, pada saat ini geopolitiknya adalah Rusia menutup supply gasnya ke Eropa karena perang Ukraina dengan Rusia, sehingga harga LNG naik luar biasa, bisa mencapai 16 dolar dan sebelumnya hanya 7, menjadi 16. Artinya, supply berkurang akibat Rusia menahan dia punya LNG. Kalau harga kontrak sekarang yang katakanlah 12 atau 14 dewasa ini, harga spotnya bisa 30. Boleh saja Anda perlu, tapi harganya juga akan lipat. Nah, itu pasti merugikan. Kalau misalnya dia beli dari spot, misalnya ya, jadi jadi dulu kilangnya sudah jadi, proyek-proyeknya sudah jadi, nanti bila dibeli di spot, di pasar spot gitu. Artinya kalau itu yang dilakukan, malah kerugiannya akan lebih besar. Betul nggak begitu? Oh ya, karena harga spot itu hanya dibeli kalau keadaan darurat. Kalau keadaan normal, tidak ada orang mau beli. Karena itulah, maka semua kontrak LNG di dunia ini jangka panjang. Semua. Sama dengan yang beli LNG kita di Papua, itu Cina. Itu kontraknya 30-40 tahun juga. Yang membeli gas kita di Luwuk, di Sulawesi Tengah, Jepang, itu juga kontraknya kurang lebih 30 tahun. Saya pernah meminta agar itu di dalam negeri, tidak bisa. Karena sudah kontrak jangka panjang, kita bisa didedak dua kali lipat. Ketua Majelis Hakim, Mariono, kepada JK juga menanyakan atau menegaskan lagi apakah ada pembatasan pembelian dari gas alam cair ini yang dipatok oleh pemerintah kepada PT Pertamina Persero sumbangan dengan upaya menambah kebutuhan energi nasional itu. JK tadi sempat menegaskan bahwa tidak ada pembatasan itu. Dan ini kembali lagi pada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yakni di Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2006 dan Instruksi Presiden nomor 14 tahun 2011. Kita coba ingat lagi dalam dakwaan yang dilayangkan oleh Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi disebutkan di sini bahwa Karen Agustiawan ini didakwa melakukan tindakan melawan hukum dengan membuat kontrak perjanjian dengan perusahaan asal Amerika Serikat Korpus Christi Liquifaction dalam upaya membeli LNG saat ia menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina Persero. Ia didakwakan memperkaya diri sendiri sebesar 1 miliar lebih dan memperkaya korporasi CCL LLC sebesar 113 juta dolar Amerika Serikat. Itu yang didakwakan oleh Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Sementara dari pihak terdakwa, Karen menegaskan sebelumnya bahkan saat proses atau pengusutan kasus ini masih di ranah KPK bahwa seluruh aksi korporasi yang dilakukan oleh Karen saat menjabat sebagai Direktur Utama kala itu tidak berdasarkan pada aksi pribadi. Melainkan ini sudah mendapatkan keputusan ataupun juga keputusan secara kolektif kolegial di jajaran Direksi PT Pertamina Persero dan sudah dibawa ke dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS dan disebutkan juga bahwa tidak ada langkah-langkah yang melawan hukum dilakukan saat upaya pembelian LNG atau gas alam cari ini dilakukan saat ia menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina Persero. Terima kasih atas laporan lengkap Anda.